Sekjen PDP Hasto Kristianto mengaku terkejut dengan berita pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai ketua umum di Partai Golkar. Menurut Hasto, Erlangga adalah sosok komunikator yang baik dalam membangun kerjasama politik antar partai. Diakui Hasto, PDP banyak bekerjasama dengan Golkar, utamanya dalam gelaran Pilkada 2024. Hasto juga bilang gejolak yang dialami Partai Golkar bisa mempengaruhi konfigurasi peta politik Pilkada, utamanya di tingkat provinsi. Sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam ketogar kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Tetapi kalau di tingkat kabupaten-kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilkub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu.